Terkadang memahami seseorang itu sama sulitnya seperti memahami perasaan seorang bayi Ya apalagi kalau dia lagi tumgi banyak banget strategi yang harus dibuat Well kita akan buat Korean Steam Egg Salah satu menu yang bisa disajikan dingin ketika baby sedang tumgi Karena dengan dinginnya dia akan meredakan gusi yang sedang bengkak Caranya gampang banget untuk dijadikan jiggly and softy egg Pertama kita pecahkan saja 2 butir telur Kocok perlahan dan jangan biarkan berbusa ataupun berbuih Kemudian tambahkan 80 ml kaldu yampung Aduk lagi secara perlahan Lapisi mangkuk dengan coconut cooking oil Ada ayam cincang yang sudah saya rebus Kemudian kita saring sampai tetesan terakhir Taruh wortel parut di atasnya bisa juga ditambahkan dengan daun bawang Terakhir kita kukus 20 menit dengan low heat And voila inilah dia Korean Steam Egg sudah dapat disajikan kepada baby yang sedang tumgi Selamat mencoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!